Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Najwa Tengah, saya Muhammad Solihin. Perpaduan pertunjukan teknologi tinggi dengan cerita legenda setempat menghibur ribuan warga di Kabupaten Semarang. Proyeksi animasi tiga dimensi dengan media air mancur menari di luar ruangan yang pertama dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Pertunjukan spektakuler air mancur menari yang dipadu dengan animasi tiga dimensi serta sinar laser menambah deretan wahana di Saloka Tempa, Kabupaten Semarang. Wahana dengan nama Baru Klinting Show tampil setiap akhir pekan dengan mengangkat cerita terjadinya rawa pening dengan durasi 15 menit. Memadukan karifan lokal dengan teknologi pertunjukan water projection di luar ruangan menjadi hiburan spesial bagi ribuan warga yang menyaksikan. Pengelola taman hiburan bertema terbesar di Jawa Tengah ini memang berupaya menyajikan sesuatu yang baru bagi warga yang ingin berekreasi di Kabupaten Semarang. Kalau dilihat di Jawa Tengah ini tidak memiliki konsep timpang. Semuanya adalah wahana satu-satu mungkin yang paling tepat mungkin amusement park karena semuanya ada. Biasanya kan Jawa itu lekat dengan pasar malam. Nah sekarang kita coba kenapa kita enggak bawa tema timpang aja ke sini. Bahwa di setiap wahana memiliki satu spesifikasi khusus setiap zona area ini. Keberadaan tempat wisata di Kabupaten Semarang ini diapesiasi positif oleh Kementerian Pariwisata. Tak hanya menjadi destinasi wisata baru, Saloka Tempak turut menambah deretan potensi wisata Nusantara khususnya di Jawa Tengah. Untuk saya sebagai tempat beruntung karena saya membangun Jawa Tengah dan juga saya jadikan satu. Dan konsepnya adalah Jumro Semarang. Adewis orang tinggal di Jogja, di Semarang, di Solo itu tidak akan lama. Tidak akan enggak bertahui langkah stay-nya kurang dari dua hari. Bahkan di Borogudur. Jadi kalau lebar, makanya harus mencetahan selama-lamanya orang. Berjarak 3 km dari Tol Bawen, tempat wisata ini mudah dijangkau dari kota Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Hanya dengan meroboh kocek sebesar 120 ribu rupiah di hari biasa dan 150 ribu rupiah di akhir pekan, pengunjung bebas menikmati seluruh wahana yang tersedia di Saloka Tempak. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.